jadi yang minat teman-teman yang minat avanstal lama avanstal model 2004-2011 disini unitnya lagi banyak di alto lelang di bojong raya ini lagi banyak ini ada c5 sayang banget ya pecah, aduh ini berapa juta ini lampu ini ini jadi itu bannya, ini bawat rodanya patah ini song breakersnya copot harga dasarnya ini 155 juta tahun 2013 pajaknya Agustus 2020 2500 cc otomatik airbagnya ngembang semua ini kita lihat dari sini dari sana sempit banget ini pintunya macet karena dia penyok ini teman-teman pintunya nyangkut tapi apa ya walaupun di XLK tapi airbagnya ngembang semua ya seperti ini tabrak dari kiri airbag kiri meledak semua ini permisi ini dalamnya di pilar juga ada airbag ya di pilar B nya ini ini sunroofnya jadi dia tabrak kiri depan sama kanan belakang nanti aku kasih lihat deh untuk mesin kita lihat dulu ini sama tabrak sebelah sini di kanan belakang ini aku udah ngecek sini ini karena rumput tinggi banget ini kondisinya seperti ini kayak aktif teknologi ini apron nya juga masih mulus ini mungkin mobil ini di repair masih bisa cuma mungkin biayanya tinggi ya sesuai lah sama harga mobilnya lah ya ini ketenang pajaknya Rp9.280.000 berapa gak kebaca yang jelas depannya Rp9.208.000 berapa gitu ini kalau si Yanta harganya belum keluar letternya dari serang ya oke lanjut yuk nah ini aku lagi ada di Alto Lelang ini kan hari Kamis ini kalau disini ini stok barangnya ini belum keluar harganya yang kecuali nih Sigra oh sorry kali ya ini harga dasar Rp80.000.000 dari salah satu itu Fortuner yang aku video waktu itu masih ada di ujung tuh ini jes kacanya buyar ya kacanya jagung ini mana ada yang DM aku nanya disini ada apa aja ini ada desu senia ini kayaknya senia seribu ya ini kondisi bumpernya ini kayaknya bekas laka ya tapi nggak parah sih tuh ini senia seribu tipe M 2500cc belakangnya ada Fortuner lagi seperti ini bensin sepertinya ini iya 2,7 VVT-A ini bensin itu di mobil lho sorry ya pak BRV itu kasian banget ya udah ditutup rumput semua nih ini susah masuknya ini kan rumput semua ini ini ada senia lagi nih ini harga dasarnya Rp85.000.000 ini sepertinya Rp14.000.000 eh Rp13.000.000 soalnya ini bannya udah 14 inch ya T14 nih ini kok gak ngeri sih ini senia Rp13.000.000 tahun 2014 ini sayang banget ya baru mobil masih hitungan masih baru ini jadi bannya ini ini udah tenggelam dalam tanah loh sedikit tuh udah tenggelam dalam tanah dalam tanah banyak itu ini Civic FD ini Fortuna tadi kayak sayang banget jadi kita kesana aja disana masih banyak yang lain ada pickup ada Xenia Fanta juga ada Innova kita lihat satu-satu ya ada Wuling Wuling Convero layanan dari Z ya Tasik Malaya ini Wuling Convero yang basic nih 1,5 tahun 2018 pajaknya 2020 Agustus dia masuk 2 tahun ya bodi sih oke sih ini Wuling kalau di daerah pasaran bagus gak ya soalnya kalau untuk di daerah ini untuk travel lumayan nih ini ada Fortuner tapi kayaknya harganya belum ada kayaknya ya Xenia harga dasar 58 juta tapi catnya udah apa namanya udah harus di duko ulang ya di cat ulang ya soalnya catnya udah bekas jemur gitu loh nih jadi Xenia 2012 1000 cc warna bir kombinasi kuning pajaknya Juli 2021 jadi pajaknya setahun ya ini Innova sayang banget ya ini tipe bensin ini 2000 cc cuma sayangnya itu kayaknya nunggu tanpa lama atau tanpa kejemur jadi catnya begini nih nih tuh juga bannya udah kempes ya ini mesinnya temen-temen ini Xenia ini 1300 cc ya mesinnya ini karena semua ini kayak bekas air ya ini 1300 cc 2013 harga dasar 75 juta Desember 2020 pajaknya di dalamnya AC yang standar ya dingin ya ini setirnya udah apa ya udah ngelotok-ngelotok semua manual ini kalau Xenia kondisi gini masih lumayan ya loh mesinnya mati oh mesinnya mati tiba-tiba ini tolong tes nyalain mas ya tes nyalain iya udah 2014 chapter 2020 pajaknya nah ini masih lebih bagus sih mesinnya lebih rapi ya ini tipe air juga tapi kondisi lebih rapi pada yang depan tadi ya karena depan tadi tuh mesinnya mati tiba-tiba 2 meter 131.400 ini untuk yang minat di Zooter Panther ini Panther LM ya LM Turbo tahun 2015 kalau nggak salah bodi sih oke mulus ya ini harga dasar 95 juta tahun 2015 pajaknya hidup sampai 2022 Maret BPKB 20 hari kerja jadi untuk BPKBnya itu mungkin masih di leasing ya jadi 20 hari kerja itu kurang lebih ya biasa sih 3 minggu 18 hari itu udah keluar biasanya ini blind fan ini mesinnya halus ya ini AC juga dingin Panther yang tadi ini ini jadi karena dia bukan trim yang tinggi jadi dia nggak ada double blowernya sama dia nggak ada apa door trimnya bukan yang tipe molding punya karena kotoring itu yang molding ya door trimnya ya yang saya dingin saya lihat mesinnya yuk ini mobil kemarin yang di lelangan pemerintah di Kemenco itu lakunya cepat loh ini padahal dia bukanya lebih tinggi ya dia bukanya 140 atau 160 aku lupa jadi kira-kira kasaran mungkin di lelang dapatnya mungkin 160an mobil ini ini kalau pasarannya masih masuk ya mungkin masih bisa dijual ya tentu nanti yang ngebitnya banyak apa nggak kalau yang ngebitnya nggak banyak sih bisa dapat murah ini mobil ini blind fan grand mag ini tahun 2015 saya rasa 55 juta panjangnya 2019 Desember berarti panjangnya sampai 3 tahun ini dalamnya jadi sepertinya tinggal licet ulang ya tapi kalau mesin kita harus tes dulu ini mesinnya mesin Samer Avanza yang belum VVT yang 2004 2005 itu sama mesinnya dengan ini ini cocok untuk jadikan mobil camper van kalau kita mau iseng-iseng main camper van ini cocok ini manual grand mag yang tipe ini nggak ada yang Matic yang Matic di Luxio ini mesinnya jadi kalau mesinnya ini udah pakai AC kalau blind fan ini dia ada-ada yang AC ada yang nggak tapi kalau blind fan nggak ada yang 1500 ini kondisi mesinnya nggak tahu deh soalnya ini udah rempuk-olih semua oke lanjut yuk disana masih banyak lagi ini Honda Jazz kondisinya begini ini buka saya ketok ini harga dasar 53 juta veleknya satunya kaleng ya yang belakang masih velek ini aloy SNK nggak ada jadi pajak nggak tahu berapa lama ini tahun 2008 harga dasar 53 juta mesin A15A mesin A15A mesin A15A ini di phone window-nya ini macet nih jadi ditutup ini dalamnya ini dalamnya itu cuma kotor ya cuma nggak tahu mesinnya soalnya ini Matic Matic ini sering masalah di CVT harus hati-hati belinya jadi untuk yang nyari Jazz model pertama ini yang Matic ini Matic-nya CVT ini harus dicek bener-bener soalnya kalau bener-bener ini bisa 15 juta soalnya temenku udah pernah ada nih Jazz tipe ini bener-bener CVT tuh 15 juta ganti segelondongan ini seperti bekas banjir ya ini bener-bener ini kayaknya bekas banjir loh ini plafonnya kayak apa lumutan gitu dalam mesinnya yuk ini bakas ketok juga nih ini apron-nya udah kena nih apron-nya sama AC-nya kayaknya AC-nya selangnya bocor nih kayaknya nih selangnya mulai getus untuk mesin kita nggak tahu ya tapi sepintasnya oke mesinnya ini dudukan akinya nih mundur nih kalau mesin sih nggak ada bekas air cuma olinya udah kotor banget sama ini kabel-kabel bekas-kabel ini ini harus dirapin soalnya ngeri kalau nggak ngeri konslet ini dipasang relay starter kayaknya jadi ini memang kayaknya memang bekas nabrak juga nih apron-nya kalau kemudian apron-nya agak apa ya agak susah ya memang sih katanya bisa ganti segelondongan cuma nanti bisa kita lihat warna catnya akan ada belang kecuali orang benar-benar jago ngecat nah kita bisa agak kecelek juga ini dasus Sirion ini dasus Sirion 1,3D 2010 pajaknya dari 2011 sepertinya pajaknya 10 tahun masuk 11 tahun ya soalnya dia bulan April udah lewat ini manual untuk mesin ini K3 ya ini K3 sama dengan Avanza yang 1.300cc ini sama mesinnya tapi dia layoutnya gerak roda depan jadi mesinnya melintang ini ada keterangan ini nompol asli nompol palsu ini SNK pajaknya 2011 April wuh pajaknya gak pernah dibayar berarti ini dalamnya kita ngintip sekilas aja ini dashboardnya udah di apa di cat warna pink aku sih gak gitu suka ya soalnya bagusan dashboard itu original ini Mazda 2 zoom-zoom wuh ini mesinnya masih rapi nih ada zoom-zoom ya BS-nya ini harga dasarnya 82 juta tahun 2013 SNK 2019 berarti pajaknya 3 tahun ini ada penyok dikit ini Avanza ini bandnya kempes sampai keluar dari velek gini bandnya tahun 2012 1,3 ini banyak banget tuh ya Avanza sama Xenia jadi kalau kita mau buru-buru Avanza Xenia bisa coba sini cuma masalah harga ya kita harus cek dulu soalnya kalau untuk dijual lagi takutnya kemahalan ada yang jadi kalau mobil yang ngebitnya banyak bisa jadi kita dapatnya kemahalan tapi mobil yang ngebitnya sedikit bisa kita dapat murah ini bukan laka nih ini mobil RS RS ini Matic tapi kondisinya kita tes dulu kalau mau dibeli soalnya kalau interior oke ya kita lihat mesinnya aja ini harga dasarnya 125 juta padahal kalau di dalam masuk rapi masih dalamnya ya tapi ya masih langsung cuma dia bakas banjir ya ini etios falco yang pendek harga dasarnya 45 juta eh 54 juta harga dasarnya modelnya bagus ya sebenarnya kayak Vios ya tapi entah kenapa dulu mobil ini nggak laku mesinnya itu seperti mesinnya ini Kaliasi Grand 1200 tapi dia single VVTi ini manual dia nggak diametrik ingat aku sih dan kalau yang pendek dia bukan belas saksi yang saksi itu yang sedan keren sebenarnya modelnya jadi alternatif kalau kita mau beli mobil bekas selain agi ayolah ya sebenarnya etios ini karena modelnya juga sebenarnya masih oke tapi sayangnya dia nggak diametrik ini harga dasarnya 54 juta tahun 2014 1,2 G pajak STMK nggak ada BPKB 20 hari kerja kalau yang headspec ini mesin 1200 jadi kalau yang sedan itu yang belas saksi 1500 ini mesinnya mesinnya itu sama dengan Kaliasigra tapi dia mesinnya ini single VVTi mesinnya kayaknya masih oke ya cuma oh mountingnya udah ambil satu ini sama nih ini Valko ini juga Valko ini agresan 61 juta nih tahun 2015 tipe E ini tipenya di bawah dia pajaknya 2021 Februari jadi ini ini lelangannya ada di Rawabuaya di Alto jadi deket SMA Fiani ya di Jalan Bojong Raya Cengkareng di deket kantor orang tua grup nggak jauh tuh dari ring road ini stoknya oke teman-teman videonya sekian dulu terima kasih nanti aku lanjut lagi paling di scene yang kedua di channel aku satu lagi oke terima kasih berhasil si Terima kasih.